5 senjata rahasia Sintayong Timur Leste bakal babak belur 5 senjata rahasia Sintayong dipercaya bisa membuat Timur Leste bakal babak belur di Viva Matchday Sebelum kita lanjut ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan berita berita terbaru dari kami Pelatih Timnas Indonesia Sintayong dikabarkan telah memanggil pemain yang akan memperkuat skuad Garuda di laga persahabatan melawan Timur Leste Juru taktik asal Korea Selatan tersebut masih akan mengandalkan para pemain yang sebelumnya membawa Timnas Indonesia menembus final piala AFF 2020 Gendati demikian ada beberapa wajah baru yang hadir dalam daftar panggilan total 27 orang tersebut Berikut ini 5 pemain baru yang bisa menjadi senjata rahasia Sintayong menghadapi Timur Leste Viva Matchday pada 24 dan 27 Januari mendatang Yang pertama Ahmad Figo Ahmad Figo merupakan salah satu wajah baru yang dipanggil oleh Sintayong Meskipun pemain berusia 20 tahun ini baru 3 kali tampil bersama Arema Malang musim ini Figo adalah back jebolan tim muda Pertema Malang yang kemudian dilirik oleh Arema karena potensinya Yang kedua Zani Rizky Zani Rizky merupakan salah satu andalam Bayangkara FC yang mengisi posisi pekanan Meskipun posisi aslinya sebagai pemain tengah tetapi penampilannya bersama Bayangkara FC tetap ciamik dan menyumbang satu asis dari 13 pertandingan Yang ketiga Marcelino Ferdinand Marcelino Ferdinand mungkin baru berusia 17 tahun namun penampilannya bersama Persebaya Surabaya di Liga 1 musim ini terlihat sangat matang Sejak pekan ke-15 Liga 1 Pertina semakin subur dengan menyumbang gol maupun asis dalam lima laga terakhir Persebaya Yang keempat Teres Kuhuri Teres Kuhuri menjelma menjadi andalan Borneo FC Para era keperlatihan siapapun sejak mengikuti seleksi Timnas Indonesia U22 saat masih dipimpin Luis Mila tahun 2017 Senes Kuhuri tidak pernah memperkuat Timnas Indonesia Di musim ini sumbangan 4 gol dan 4 asis untuk Borneo FC Rupanya menarik Minar Sintayo untuk memanggilnya Yang ketiga Ronaldo Kuite Ronaldo Kuite merupakan penyerang sayap yang diganda-gandakan sebagai masa depan Indonesia Ronaldo memang belum menyumbang gol atau asis untuk Madura United di Liga 1 musim ini Namun penampilan bersama Timnas U18 saat Turku Turki sangat fantastis dengan torehan 5 gol dari 3 laga untuk coba Terima kasih telah menonton!